Tidak ada permusuhan ataupun persaingan diantara Puan, Ganjar, Pak Jokowi, dan juga Bumega. Karena semuanya berada di bawah bendera PDIP. Partai Nasionalis yang selama ini sudah berkomitmen menjaga rakyat dan negara ini sebagaimana sudah diamanatkan oleh para pendiri negara ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara rana kali ini akan ngebahas tentang Ganjar, Puan, Jokowi, Mega dibenturkan. PDIP digoyang, lawan pun senang. Artikel yang ditulis oleh Kak Nina Nur. Yuk kita simak selengkapnya. PDIP tidak akan jadi pemenang dalam pemilu jika hanya mengandalkan strategi playing victim, berkeluh kesah, berlagak jadi korban untuk mendulang simpatan rakyat. PDIP menjadi pemenang karena telah menelurkan keputusan dan juga kebijakan besar yang berdampak luas dan dirasakan manfaatnya secara positif oleh rakyat di negeri ini. Antara lain seperti konsistensinya sebagai partai nasionalis yang terus melawan kekuatan radikal yang berusaha mengacaukan ketertiban dan keamanan Indonesia. Satu lagi tentunya adalah keputusan PDIP mengusung Pak Jokowi. Orang biasa, bukan keturunan bangsawan ataupun raja. Bukan siapa-siapa. Untuk kemudian menjadi sosok yang tidak terkalahkan dalam lima kali pemilu yang beliau ikuti. Semata-mata karena kinerja dan juga prestasinya. Dari level wali kota, gubernur, hingga mencari presiden. Artinya, tanpa peran PDIP, kita tidak akan sampai ke situasi saat ini. Dimana ketika ada pandemi Indonesia, ekonominya minus seperti negara lain. Tapi kondisi negara ini masih sangat stabil. Kita juga menikmati berlimpahnya vaksin. Sementara di negara lain, ini masih ada yang kesusahan mencari vaksin. Sehingga mengandalkan bantuan dari negara lain. Ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan bergerak. Semua sedang diusahakan menuju ke pemulihan secepatnya oleh Presiden Jokowi. Apakah PDIP selalu dalam posisi mengusung Jokowi? Tentu saja tidak seabsolit itu. Dalam sejarahnya, PDIP pernah beberapa kali menolak untuk mengusung Jokowi. Sekali pada tahun 2012, menjelang Pilkada Jakarta, PDIP sempat hendak mengusung calon lain, yaitu Fauzi Bowo. Bahkan, PDIP awalnya sempat menolak ketika Gerindra mengusulkan duet Jokowi Ahok. Lalu pada tahun 2013, ketika santer beredar wacana Jokowi sebagai capres 2024, PDI pun sempat menolaknya. Ada jalan terjal yang perlu diluati oleh seorang Pak Jokowi sebelum akhirnya diusung secara resmi oleh PDIP. Sebuah langkah yang logis, mengingat mengusung seseorang dari menjadi gubernur, apalagi jadi Presiden, itu bukanlah hal yang sembarangan. Harus dipikirkan semata-matanya dari pihak partai politik. Dan yang diusung pun juga harus siap semata-matanya, tidak sekedar ingin punya jabatan saja. Poin saya adalah sejauh ini PDIP sudah menunjukkan diri sebagai partai nasional yang konsisten memikirkan dan menjaga amanat rakyat dan menjaga negara ini. Yang segala keputusannya pun juga dipikirkan secara cermat dan juga seksama. Nah, kedepannya tentu kita punya alasan kuat untuk masih percaya pada komitmen PDIP untuk mengusung pemimpin yang mampu dan mau membangun dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu menjadi tidak logis jika partai sebesar PDIP menafikan seorang Ganjar Pernowo. Sosok yang kian populer, yang pendukungnya mulai tumbuh besar dan makin fanatik. Yang diakini merupakan tokoh terkuat buat Capres 2024. Yang diakini juga mirip kinerjanya seperti Presiden Jokowi. Lalu, menurut kabar yang beredar guys, PDIP sendiri tidak mau mengusung Ganjar. Bahkan PDIP sedang berusaha menyingkirkan Ganjar untuk diganti oleh puan. Dalam konteks pencapresan serius. Saya sangat tidak percaya kalau PDIP menyanyiakan berliang. Karena seperti halnya Jokowi, elektabilitas PDIP otomatis akan terdongkrak ketika PDIP mengusung calon pemenang. Karena itu, asumsi yang saya masih pegang ini adalah bahwa apapun yang terjadi di internal PDIP, Semua itu adalah upaya untuk mengasah Ganjar. Agar jadi setangguh dan sekuat Pak Jokowi. Karena, majunya Pres itu tidak main-main guys. Harus lebih dari sekedar populer di medsos. Ataupun memperlihatkan sikap santun. Harus punya prestasi dan hasil kerja yang tidak terbantahkan. Yang tidak akan runtuh jika dibandingkan dengan prak-mangkrak Presiden terdahulu maupun proyek yang sukses. Jadi ketika puan menyebut pemimpin itu yang ada di lapangan, bukan di sosmed, itu memang tidak salah guys. Juga ketika Bu Megam menegur Ganjar soal banjir di Semarang. Bahkan dengan kata-kata yang keras, Bu Megam menyebut Ganjar dijarikan gubernur untuk membenahi pelabuhan Semarang agar tidak lagi kena banjir ob. Ini juga tidak salah. Ini sebuah pecutan agar Pak Ganjar menjadi lebih tangguh lagi. Lalu bagaimana dengan Baliho? Emang ada yang salah dengan pasang Baliho puan di mana-mana? Saya yakin Baliho itu semuanya berizin kok. Tidak seperti Baliho-nya si imam besar. Apakah pemasangan Baliho puan ini melenggar aturan? Kan enggak. Bikin bose melihatnya sih bisa jadi. Apakah dengan Baliho ini puan akan sanggup mengubur popularitas dari Ganjar? Malah tidak kan? Ganjar makin populer saja. Bahkan di survei terbaru yang dirilis pada 8 Agustus lalu, Ganjar berada di posisi teratas dengan angka 20,5%. Sedangkan puan masih berada di bawah, di rutan sebelah dengan angka kecil sekali, yaitu 1,4%. Jadi kenapa? Kita yang mendukung Ganjar mesti terintimidasi oleh Baliho puan? Kan enggak perlu. Sama kasusnya dengan ketika Gibran menyertakan foto Ganjar di profil medsosnya itu. Itu hal yang biasa guys, seperti kita memajang foto idola K-pop atau bintang Hollywood di medsos kita. Apa salahnya? Ganjar ini memang mentor bagi Gibran. Tidak perlu dipolitisir. Tahu sekarang foto itu juga sudah diganti sama Gibran dengan foto keluarganya. Presiden Jokowi sendiri juga sudah meregaskan langsung pada para relawan pendukungnya untuk mengamati dulu. Jangan tergesa-gesa agar kita juga bersama-sama mempelajari peta politik dengan baik. Nanti jika sudah saatnya tiba, Presiden Jokowi akan bicara. Menegaskan kemana kapal besar yang berisi para relawan Jokowi ini juga akan diarahkan. Kurang jelas bagaimana lagi coba. Tidak ada permusuhan ataupun persaingan diantara Puan, Ganjar, Pak Jokowi dan juga Bumega. Karena semuanya berada di bawah bendera PDIP. Partai nasionalis yang selama ini sudah berkomitmen menjaga rakyat dan negara ini sebagaimana sudah diamanatkan oleh para pendiri negara ini. Kehebohan yang disebut media sebagai konflik internal PDIP malah makin dibesat-besarkan oleh pihak yang ada di luar PDIP. Seperti beberapa pengamat yang analisanya justru meruncingkan dugaan konflik itu. Misalnya saja, Adi Prayitno yang menyebut pemasangan baliho Puan ini adalah cara untuk memblokir nama Ganjar dari urusan Pilpres 2024. Lalu ada Ujian Komarudin dari Universitas Al-Azhar yang menyebut bahwa sebelum ini prestasi Puan tidak terdengar karena lebih sering manut sama pemerintah. Namun sekarang Puan mulai melempar kritik ke pemerintah. Misalnya soal tidak adanya data khusus anak-anak yatim piatu karena orang tuanya kena COVID yang diartikan oleh Ujian ini sebagai langkah Puan menuju 2024. Nah sementara itu Jerry Messi menilai bahwa adanya sentilan megawati soal penanganan pandemi harusnya dikomandoi oleh Presiden Jokowi atau tidak diwakili oleh Pak Luhu dan juga Pak Erlangga ini berpakaian pertanda keretakan antara Pak Jokowi dan juga PDIP. Usaha untuk membenturkan para tokoh PDIP ini juga dilakukan oleh para lawan politik Jokowi guys. Misalnya, Refli Harun. Menurut Refli, ini Ibu Mega sudah membaca bahwa ganjar yang dibesarkan oleh PDIP akan mengganggu terah Bung Karno. Bisa jadi PDIP akan jatuh ke tangan ganjar jika sampai ganjar diajukan jadi capres. Bahkan alumni Aksi 212 pun juga sudah menyatakan dukungan atas wacana duit Puan Maharani bersama Anies Baswedan. Wacana ini lahir dari seorang politisi PDIP yaitu FND Simbolon yang beralasan demi rekonsoliasi antara kelompok nasionalis dan juga kelompok religius. Kok mereka ini jadi ikut-ikutan ngurusi Puan dan juga internal PDIP ya guys? Apakah kalau bukan untuk... Apalagi guys kalau bukan untuk menggoyang PDIP juga untuk menjegal elektabilitas ganjar Selagi ada celah, maka para lawan politik Jokowi maupun PDIP mulai bermain di celah itu. Kapan lagi ada kesempatan untuk mengobok-ngobok PDIP? Ini yang harusnya diwaspadai oleh para pendukung Jokowi dan juga PDIP maupun para pendukung ganjar. Fakta-fakta sejarah antara Jokowi dan PDIP itu tidak bohong. Sikap logis dan komitmen PDIP juga merupakan kenyataan. Kita jangan takut terpengaruh oleh wacana yang dipolitisir apalagi hanya sekedar bermodalkan baliho dan juga foto. Selalu dari kora-kora. Nah gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax